Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Oppo A7 8 5G dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Harga Oppo A7 8 5G untuk RAM 8 dan memori 128GB ini Rp 3.999.000. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori 128GB adalah Rp 4.099.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Oppo A7 8 5G dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih yay. Kita mulai dari layarnya ya. Oppo A7 8 5G pakai layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi 720 x 1612 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Oppo A7 8 5G udah dikasih pelindung layar Panda Glass dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G pakai layar Super AMOLED dengan ukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dengan refresh rate 120Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan sudah punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Oppo A7 8 5G pakai operating system Android 12 dengan ColorOS 13. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G pakai operating system Android 11 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Oppo A7 8 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 700 dengan GPU Mali-G57. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G pakai chipset Snapdragon 695 5G dengan GPU Adreno 619. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Oppo A7 8 5G ada 2. Kamera utama 50MP wide dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Redmi Note 11 Pro 5G ada 3. Kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP. dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan videonya, Oppo A7 8 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Redmi Note 11 Pro 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Oppo A7 8 5G punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi Note 11 Pro 5G punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di 720 dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Oppo A7 8 5G ada fitur NFC-nya. Redmi Note 11 Pro 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Oppo A7 8 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Redmi Note 11 Pro 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Oppo A7 8 5G punya kelebihan di operating sistemnya yang udah pakai Android 12. Dan harga yang 100 ribu lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar Super AMOLED. Punya ukuran layar yang lebih besar. Punya resolusi layar yang lebih besar. Punya refresh rate yang lebih besar. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya kamera ultrawide 8MP. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Oppo A7 8 5G dan Redmi Note 11 Pro 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!